Mark Marquez mengonfirmasi bahwa ia telah menerima proposal penawaran dari Ducati. Tapi belum terjadi kesepatakan apapun. Marquez sebisa mungkin menghormati semua pihak dengan mendengarkan apa yang mereka sodorkan. Marquez mengakui bahwa ia tengah didekati oleh Ducati. Ia tak langsung menolak, melainkan mengonfirmasi langsung bahwa ia menerita tawaran itu dan berdiskusi. Tapi belum diputuskan adalah Marquez akan bekerja sama dengan Ducati atau tidak, karena di satu sisi Marquez juga memprioritaskan Honda. Itu logis, bukan. Adalah normal untuk setiap pabrikan bertanya, sama seperti saya itu normal untuk mendengarkan mereka itu adalah masalah saling menghormati, kata Marquez di pameran Motoreima di kota Milan, ketika berbicara kepada Gazeta dello Sport, sebagaimana dimuat motorsport total. Marquez sebisa mungkin ingin menghormati semua pihak termasuk Ducati dengan cara mendengarkan tawaran mereka. Saya mendapat informasi tentang pabrikan lain, mereka terlihat siapa yang menang, kedua atau ketiga untuk memenangkan gelar, lanjut rider Spanyol itu. Prioritasnya saat ini adalah di Honda. Namun, tentu ada syarat dari yang harus dipenuhi oleh Honda sebelum tanda tangan kontrak. Untuk kontrak Marquez tak terlalu memikirkan uang, tapi lebih kepada paket motor yang bisa membuatnya kompetitif di lintasa. Itu bukan hal yang paling penting, uang membantu itu benar, tapi minat utama saya adalah di arena olahraga. Jika itu benar, saya akan mendapatkan apa yang saya butuhkan dan yakin akan proyek itu, Honda adalah prioritas saya, akui Marquez. Itulah berita terbaru untuk hari ini. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya yang akan kami update setiap minggunya. Terima kasih, telah menonton video kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara Like, Share and Subscribe. Salam dari channel, Bincang Balap. Terima kasih.